Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kemirsa kembali lagi bersama saya Sipa Mahalani Tentunya masih di haluan Indonesia Televisi Yang selalu memberikan berita secara kekini dan juga terpercaya Berikut berita dari kami hari ini Berita pertama Tim gabungan Split One Quick Neskos Pemadaan Mada 1 Berhasil menggagalkan penyurupan nangkotika jenis sabun di perairan laut utara Ladoi, Pulauan Riau Tim gabungan Fleet One Quick Respond Komando Armada 1 Berhasil menggagalkan penyurupan narkotika jenis sabun-sabun seberat 38,4 kg Dan 40 ribu butir pil ekstasi di perairan utara Lagoy, Binta Utara, Kepri Pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 Hal tersebut disampaikan Pangko Armada 1 Laksamana Muda TNI Ahmadi Heripurwo SEMM Yang didampingi oleh Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 4 Tanjung Pinang Laksamana Pertama TNI Indarto Budiarto SEMHAN Serta Wakapolda Brigjen Paul Dutrandes Dermawan M. Home Saat memberikan keterangan pers di hadapan awak media Yang berlangsung di lobi bawah Mako Lan Kamal Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Sabu-sabu Lebih banyak 38,4 kg Dan pil ekstasi sebanyak 40 ribu butir Jadi kejadian ini berawal dari sinergitas Sekitar barang-barang datang Kemudian sekitar jam 23.05 Kedua ting tersebut mendeteksi ada speed yang bergerak Kita menuju ke Sekitar batang Dan kita menangkan penyegatan Pada saat kita kerja Terlihat mereka sekitar jam 23.30 Membuang 3 karung basket ke laut Kita pandai Kita menangkan pencarian Barang-barang tersebut Dan pengejaran speed tadi Sehingga speednya tertangkap Dan kita menangkan Dan kita menangkan Dan kita cari Karung yang dijuang tadi Rupanya setelah kita lihat Berisi Sabu-sabu dan ekstasi Kemudian setelah jam 01.05 kita amankan tersangka dan terang beti di antara timako antara pasangan jenang ini. Kemudian dari perhitungan real yang diselesaikan oleh banyak orang, ternyata sumber faktornya adalah 38,4 kilogram, sebuah 11 dan 40 itu bergiat investasi. Kemudian kejadian ini adalah yang keempat kali dalam sebulan terakhir, tim T1 TR kami, tim T1, T1 kami melaksanakan penggagalan atau penangkapan penyelupan makhluk 1.1. Yaitu sekitar 4 minggu yang lalu, kita sudah sampaikan pengangkapan informasinya. Kita cuma dan menungguk oleh karimun, di karimun kami menangkap 2 gram, kemudian di cumi kami menangkap 32 gram, jadi kita menungguk oleh karimun 2 gram, kemudian 2 gram, kemudian cipasam seminggu yang lalu 500 gram. Tentunya ini merupakan hasil dari sirip payah dan bersama sinasitas antaristasi dan anak-anak kami. Kemudian juga saya sampaikan bahwa kami tekan kepada seluruh satuan bawah untuk lebih meningkatkan operasi, lebih meningkatkan ekspensiasi operasi, jika kita mudah ke depan, kita selalu bisa menyelesaikan kemaskannya barang-barang anak-anak ini. Dari Tanjung Pinang, Haluan Indonesia Televisi, melaporkan. Berita selanjutnya, Desa Karangsari, Kabupaten Lampung Selatan, menggelar NKPDs Pembangunan Infrastruktur Tahun 2021. Desa Karangsari, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, menggelar Musyawarah Desa atau Musdes Perencanaan Rencana Kerja Pemerintah Desa di Balai Desa Karangsari pada Jumat 17 Juli 2020. Kepala Desa Karangsari, Romsi, mengungkapkan bahwa kegiatan hari ini untuk membahas Rencana Pembangunan Tahun 2021 dan Pembangunan yang telah direalisasi tahun 2020. Romsi menjelaskan bahwa target Musyawarah Desa Perencanaan Rencana Kerja Pemerintah Desa Karangsari di bidang infrastruktur, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat. Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat di bidang infrastruktur, kita fokusnya mengikuti aturan yang sudah diarahkan oleh pemerintah kabupaten, yaitu Rabat Beton dan Paving Blok. dan perlu diingat, ini tidak bisa sekaligus, tapi ini adalah bertahap. Apa yang diusulkan tahun ini untuk 2021, seumpama ada 20 usulan, seumpama terkaper, hanya 10, 10-nya akan kita epolasi untuk tahun 2022. Nah inilah sistem kita untuk di Desa Karangsari, saya sangat berharap semuanya bersabar. Pasti semuanya akan kebahagiaan, selagi semuanya kita dapat bekerja sama, semuanya untuk memajukan desa kita, Desa Karangsari. Harus diberikan ke desa juga, terutama kepada ketua tim pengerak PKK Desa Karangsari, semuanya, termasuk kader BKB, apa yang dilakukan kegiatan itu dicantar. Kalau bisa, itu dipotrolok. Karena itulah bahan kekuatan saya, bahwasannya BKB tetap harus ada, posyatu harus ada, kader-kader Malaysia harus ada, itulah kekuatan saya, karena ibu-ibu semuanya memiliki kegiatan yang positif, dan wajib bagi saya untuk memberikan imbalan yang sesuai dengan kapasitas anggaran kita yang ada. Data kesehatan, semua data, data itu tidak ada kalau tidak dibantu daripada kader-kader. Saya sangat berharap seluruh para kader bisa bekerja sama dengan Desa Karangsari. Saya sangat berharap seperti itu, jangan kita hanya terpaku kepada yang lain. Untuk tahun 2021 mulai dan saat ini, saya minta kita semuanya dapat bekerja sama untuk memanjungkan desa kita ini baik di bidang infrastruktur maupun di bidang infrastruktur. Terutama di bidang keamanan, kita semuanya harus betul-betul dapat bekerja sama kalau kita betul-betul mau maju. Yang mana bahwasannya sudah saya sampai, saya menjelaskan pada pagi hari ini kita adalah mesyuarat desa RKP Desa Karangsari 2021. Yang dibahas bersalah untuk pembangunan 2021 dan menyampaikan untuk pembangunan yang sudah beresasi di tahun 2020 ini. Untuk 2021 sendiri, apa yang agenda pembangunannya? Kalau kita khususkan, yang pertama adalah di bidang infrastruktur, yang kedua pembinaan, dan yang ketiga adalah pemberdayaan untuk masyarakat. Kalau di bidang untuk infrastruktur, kita fokusnya adalah mengikuti aturan yang sudah diarahkan oleh pemerintah keupaten, yaitu ada dua macam, yang pertama rabat beton, dan yang kedua adalah pembing belakang. Dari Haluan Indonesia Televisi melaporkan. Warga Pekon Wai Kerap Semaka Tanggamus meminta agar penanggung jawab Kepala Pekon di proses hukum atas dugaan morgsi. Warga masyarakat Pekon Wai Kerap Semaka Tanggamus mengharapkan agar Oknum PJ Kepala Pekon Wai Kerap Arifin agar diproses hukum. Pasalnya, banyak kejanggalan-kejanggalan penggunaan anggaran dana desa tahun anggaran 2019. Tokoh adat Pekon Wai Kerap Dalomad Basori menurutnya banyak sekali kejanggalan-kejanggalan yang mengarah pada dugaan penyelewengan Dede di mana pembangunan yang bersumer dari dana APBN berupa dana desa tahun anggaran 2019 tidak sesuai dengan yang tertuang dalam APB Pekon Wai Kerap. Saya berharap agar PJ Kepala Pekon Wai Kerap, Arifin benar-benar diproses sebagaimana mestinya terkait pembangunan dana desa tahun anggaran 2019 lalu. Menurut saya, banyak sekali kejanggalan yang mengarah pada tindakan koruptif. Jangan disangka masyarakat Pekon Wai Kerap tidak mengawasi kinerja PJ Kekon Dalom menjelaskan berdasarkan APB Pekon Dede tahun anggaran 2019. Banyak kejanggalannya, seperti anggaran penggandaan untuk CCTV, anggaran penggandaan plot bunga, anggaran pembangunan gedung paut, pemotongan insentif kader posyandu, pemotongan insentif guru ngaji, pelatihan kelompok tani disinyalir fiktif, kegiatan memudah dan masih banyak lagi. Jadi, ini PJ-nya kemana nih Pak? Pak PJ-nya? PJ-nya medis. Ini dia, 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 dia. Sudah sakit sekarang? Iya. Bapak ini penggantinya, apa, sepuluh apa di sini? Saya sementara, terus sebagai PMA. Jadi, kalau terkait, kita tanyakan terkait pembangunan-pembangunan di, Bapak, Bapak, tahu nggak? Saya tidak tahu. Saya tahu. Saya berharap, agar Kepala PD Konwekraf diproses secara hukum, karena tidak sesuai dengan anggaran yang dikeluarkan, yaitu anggaran 2019, yang menurut dana APBD dana desa. Banyak. Ya, seperti salah satunya, pembangunan paut, pot bunga, dan pemotongan gaji kader, pemotongan gaji, kader posyandu. Pertama? Kalau di, dihitungannya 17 orang, tapi, dipotong 200 per orang. Per orang, 200 ribu ya? 200 ribu, jadi yang diberikan kepada kader itu, 400. Kalau yang itu gaji insetif kader, ya sampai semua, tapi satu orang itu kan, nggak ada orang yang di, kampung. Dia sudah jadi TKW di luar negeri. Tidak berada kampung. Tapi namanya ada? Ada semua. Ada. Jelas. APBD dana anggaran 2019. Tidak sesuai semua yang dibangun, berdasarkan APBD dana. Kalau seperti talut apa? Kalau seperti talut ya, sebenarnya tidak sesuai, karena kemarin ada bencana, jadi hilang lah ya, kembangunan bencana tutup bencana. Kalau gini nggak sesuai semua, dari batu-batunya sekembal-kembal, sekecil-kecil-kecil ya? Tangan. Terkait masalah CCTV. CCTV yang kita lihat, kalau bunyinya CCTV pekon, tapi kok adanya di masjid besar Imaduddin, semua ada di lingkupi masjid itu semua, di dalam masjid, di teras. Bukan untuk peruntukan pekon ya? Bukan untuk peruntukan pekon. Terkait pot bunga pak? Nah, kalau pot bunga yang saya tahu, ada anggarannya di 2018, waktu zamannya mantan, sudah dianggarkan 2019 itu ya? Ya, dari 2018. 2018 ya? Berjalan 2018 kok. Tapi kalau ada dianggaran 2019 juga, perbunga itu. Di HPBD 2019 ya? Terkait permasalahan-permasalahan yang Bapak uraikan tadi, apa harapan Bapak terhadap permasalahan ini? Ya, saya berharap agar supaya PHB terkait dan aparat penegak hukum seperti inspektoran, kejaksaan, keupatan Tanggamus, kejari Tanggamus, dalam hal penawasan penyedakan pegas terhadap Oknum PJ yang berlakukan oleh kerat tersebut. Agar diproses sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Akan mendapat hukuman yang setipal. Siapa itu pak? Ya, Oknum PJ itu yang bersangkutan bernama Dr. Randus Arifin. Kalau nggak salah, beliau di Kesera, Lemda, Lemda Tanggamus. Lemda Tanggamus. Saya kira cukup lah, saya kira secepatnya agar para hukum memproses VJ kebalku kena WCRAF tersebut. Saya ambasori adat di WCRAF bahwa saya sekarang ini. Agar secepatnya lah, hati nanti akan kita coba untuk aplikasi kepada pilih kakon tersebut. Jadi akhirnya kita bisa menjawab atau memberikan informasi apa-apa yang memang menjadi indikasi yang berkaitan dengan laporan seluruh. Dan nanti setelah kami telah baru bisa kita lihat apakah memang berumah dalam kategori nanti akan kita tunjukkan tim atau tidak. Dari Tanggamus, Rodial, dan Anton, Haluan Indonesia Televisi melaporkan. Berita terakhir dari kami, Komisi Pemilihan Umum Kota Metro menggelar lapang pelayanan terbuka rekapituasi dukungan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Metro tahun 2020. Komisi Pemilihan Umum Kota Metro menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi dukungan bakal calon perseorangan dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota Metro tahun 2020. Rapat pleno ini digelar di ballroom hotel Aidea Grande Kota Metro pada Senin tanggal 20 Juli. Dalam rapat pleno ini dihadiri seluruh komisioner KPU Metro dan bawah seluuh Metro serta seluruh tamu undangan. Dimulai pukul 9, rapat pleno ini berlangsung aman dan kondusif yang digelar hingga sekitar pukul 11.30. Diketahui hanya ada satu pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Metro untuk Pilkada Metro tahun 2020 yakni pasangan Dr. Haji Wahdi SPOG dengan Dr. Randes Komaru Zaman MA. Dalam rapat itu Tony Wijaya SPDI Komisioner DPU Divisi Teknis Menyelenggaraan menyatakan ada 11.422 dukungan bakal calon perseorangan. Di samping itu Ketua KPU Metro Nurisepta Pratama MPD mengatakan calon jalur perseorangan hanya kekurangan 10 jumlah dukungan yang bisa dipenuhi sesuai tahapan yang ditetapkan. KPU menjelaskan kekurangan 10 dukungan tersebut sesuai dengan teknis harus diserahkan oleh liasan ofiser calon jalur perseorangan. Mujib selaku Ketua Bawaslu Kota Metro mengatakan bahwa hasil pleno tingkat kota sudah sesuai dengan pleno tingkat kecamatan serta tidak ada perubahan. Menurutnya semua sudah sesuai dan tidak ada temuan atau mengeluarkan rekomendasi yang lain. Liason ofiser Efril Hadi berterima kasih kepada seluruh pihak baik KPU maupun Bawaslu dan bersedia memenuhi kekurangan tersebut. di sini dari kami penolong di atas tingkat KPU peserangan jumlahnya 11.452 dari jumlah maksimal yang harus minimal yang harus dicampai itu 11.432 artinya ada kekurangan sepuluh dukungan itu kalau bakal pasangkan seluruh seorang lalu. Jadi tepul itu kok dengan peraturan tepul kan? Betul, betul. Sesuai dengan keputusan KPU 82 itu dalam kasus kekurangan kita harus melakukan perbaikan di tanggal 25 sesuai dari PKP U5 2020, 25-27 masa perbaikan minimal 2 kali dari jumlah kekurangan. Adapun kalau misalnya dia lebih dari 20 ya dipersilakan. Kalau misalnya dari 20 artinya kita semua tidak memisahkan? Berarti dia tidak memisahkan dan tidak bisa mendaftar untuk pasangan calon peseorangan. Ya kita kembalikan ke calon. Kita tidak memantap tapi batas minimal kita 2 kali jumlah kekurangan. Ada lagi? Bang untuk calon lain bang yang dari dukungan dari partai untuk penyerahan limit waktu untuk penyerahan surat dukungan rekomendasi dari partai sendiri bang? Ya. Sesuai PKP U5 2020 masa pendaftaran pasangan calon baik itu persorangan maupun partai politik di tanggal 4 sampai 6 September 2020. Artinya kita juga kalaupun partai politik masih panjang ya. Masih jifatnya menunggu. Masih di tanggal 4 sampai 6 kita tunggu sampai jam 00. Jadi ya sudah tertentu tadi apakah semua penerimangan ini termasuk di calon peseorangan? Ya, menerima semua ya Mestu Nya. Ya tidak? Tidak ada tangan ya. Tidak ada tangan baik itu dari daerah yang lu maupun dari awal semba. Beli lancar pelaksanaan dari awal serangan dia. Ya, baik itu. Intinya kalau sudah limit waktu yang ditemukan tidak ada pertanian yang berancar lagi, Bu ya? Tidak ada, karena masa perbaikan kita hanya suatu kali. Kalaupun di tanggal 27 jam 00 lo menyerahkan secara dukungan ya sudah Berarti tidak bisa melanjutkan tahapan Teknisnya bagaimana bang menyerahkan kekurangan Maksudnya melalui BPDB atau ROA seperti apa Langsung ke PO ya Kalau misalnya itu perbaikan itu tidak memadai lagi seperti apa Sehingga verifikasi ini bisa dilaksanakan dengan baik dan kita sudah menetapkan Kita menerima hasilnya sekarang Itu kan ada kekurangan 10 atau dua kali lipat 20 Siapa untuk memenuhi kekurangan yang ada? Ya sesuai dengan menurut acara yang sudah kita menemukan tahun pertama tadi Bahwa memang kebutuhan calon independent itu ada kekurangan 10 Sesuai dengan kebutuhan berarti kita akan harus memasukkan kebutuhan 2 kali lipatnya 20 Insya Allah dalam waktu dekat sesuai dengan schedule atau setelah dari KPU Kita akan sudah disiapkan dan kita insya Allah sampai sekarang sudah siap Dari Metro, Deddy Hendriadi, Haluan Indonesia Televisi, melaporkan Sekian berita dari kami Jangan lupa terus saksikan berita kami selanjutnya Saya Sifamaharani dan segenapku yang bertugas sampai tujuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!